Sidang kasus tugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku atas terdakwa LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, LVNI difonis persalah. LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, difonis persalah oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus tugaan korupsi puskesmas bungku di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam putusan yang dipacakan Majelis Hakim, LVNI, mantan Kadis Kesehatan Batanghari, difonis tiga tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsidi dari tiga bulan. LVNI terjerat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Proyek yang dinilai total lus oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cik TV melaporkan